Pemirsa seorang pekerja migran warga Kabupaten Madiun diduga terpapar COVID-19 varian Omikron. Warga yang baru pulang dari negara Hongkong tersebut kini dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo. Jumat pagi jajaran tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo mengikuti apel bersama seiring dengan adanya seorang pekerja migran yang baru tiba ke Indonesia. Warga kecamatan dagangan Kabupaten Madiun yang diduga kuat terpapar virus COVID-19 varian Omikron. Hal itu diketahui setelah tim NAKES merawat dan melakukan uji lab hasil PCR pasien berinisial S tersebut. Wanita berumur 25 tahun yang pulang dari Hongkong tersebut dirawat di ruangan tersediri sejak Jumat 7 Januari 2022 lalu. Saat itu yang bersangkutan akan melakukan hajutan nikah. Ia melakukan antigen mandiri di puskesmas desa setempat. Dari situ terlihat hasilnya positif. Kemudian dikirim ke RSUD Dolopo dan ditindak lanjuti ke laboratorium Surabaya dan hasilnya pasien S diduga kuat terpapar COVID-19 varian Omikron. Jadi kebetulan pasien ini PMI dari luar negeri mungkin saya tidak usah sebutkan spesifiknya dia datang ke tempat kita hari Jumat yang lalu. Berarti kalau ini tanggal 14, satu minggu berarti tanggal 7 kemarin. Datang ke kita, kita tes. Ini berasal dari rujukan teman-teman puskesmas. Teman-teman puskesmas pada waktu beliau nona ini mau ada sebuah acara kegiatan lanjutan yang membutuhkan pemeriksaan antigen di puskesmas. Puskesmas ternyata hasilnya positif dari teman-teman puskesmas dirujuk ke kita hari Jumat kemarin. Setelah kita PCR ternyata positif. Setelah positif dengan City Viliu yang cukup rendah, 24, kami curiga. Orang PMI, City Viliu rendah, kami melakukan pemeriksaan berkelanjutan ke Surabaya. Hari Senin kita kirim dan kemarin keluar hasilnya memang mengarah terduga kepada varian Omikron. Tapi selama ini kita sudah lakukan penanganan, kita sudah lakukan terapi yang sesuai dengan standar yang ada. Dan insya Allah semuanya akan berjalan baik. Dan pasien sekarang ini dalam kondisi yang sangat bagus. Sangat bagus. Untuk gejala apa saat masuknya? Sebenarnya tidak ada gejalanya. Pada waktu masuk tidak ada gejalanya. Ini terjaring dari teman-teman puskesmas yang sangat masif mengadakan. Pada waktu dia minta izin persyaratan untuk mengadakan sebuah kegiatan kemasyarakatan untuk dirinya. Waktu tidak seantikin itu ternyata positif. Meski terduga Omikron namun kondisi pasien saat ini normal atau sehat bahkan tanpa adanya gejala. Saat ini R. Sudi Dolopo merawat dua pasien COVID. Satu pasien terpapar varian Delta dan satu lagi Omikron. Saat ini R. Sudi menyediakan 162 tempat tidur antisipasi melonjaknya pasien. Tova Pradana, JTV, Madiun Pelengsengan Sungai Piring di Kota Madiun Ambrol. Kondisi tersebut berdampak pada pos kampling yang ikut terseret ambrolnya pelengsengan. Tim BBD Kota Madiun beserta instansi terkait melakukan penanganan sementara.